Yesaya fasalnya yang ke-9 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Namanya disebut orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal dan Raja Damai Besar kuasanya dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan di atas tahta daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Tuhan pada hari Natal ini Sebagai umatmu secara khusus kami mempersembahkan akan Seluruh rangkaian ibadat ini Hanya untuk Tuhan Kami berlatih menyanyi Kami berlatih menghafal ayat-ayat Alkitab Kami menaikkan doa-doa Dan kami mempersiapkan akan seluruh rangkaian Natal ini Bukan oleh karena tradisi Daripada gereja atau agama Kristian Tetapi kami di dalam kesadaran iman Ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Sebagai manifestasi daripada apa yang kami imani Kami percaya Tuhan Tuhan semakin kami memikirkan Engkau Semakin kami mengagumi Betapa besarnya dan mulianya dan tidak terjangkaunya Engkau Untuk kami fikirkan Pada saat kami mencoba untuk mendekatkan diri kami kepadamu Kami merasakan betapa tidak layaknya kami Betapa kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan Yang kami bisa pakai Untuk membuat kami mempunyai alasan Untuk bisa diterima di hadapanmu Tuhan siapakah sebetulnya kami ini Dan siapakah Engkau Allah yang ajaib Yang mata jasmani kami tidak pernah melihat Tetapi kami percaya dan kami belajar mengasihi Tuhan saat ini Di samping ada ratusan aspek Yang Alkitab itu saksikan Kami secara khusus ingin memikirkan Mengenai apa yang Engkau sebut Melalui Nabi-Nabi Bahkan melalui malekat-malekat Bahkan Engkau adalah Dia yang datang sebagai Raja Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini Tolong kami Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang kelahirannya sedang kami rayakan Dan kami peringati ini Kami sudah berdoa Amin Jadi tema khutbah kali ini adalah The Promised King Kalau kita melihat dari Yesaya fasal yang ke-9 Itu mungkin baik kalau ditambahkan dengan istilah peace Oleh karena istilah yang dipakai di sana Nama daripada anak itu Itu disebutkan ada empat hal Dan empat hal ini Itu menyangkut mengenai Kesatuan dan inseparableness Daripada Yesus Kristus Yaitu anak Allah itu Dengan Bapak dan Roh Kudus Makanya disebut sebagai penasihat yang ajaib Great counselor Yang sebetulnya itu menuju kepada Holy Spirit sendiri Tetapi juga disebutkan dengan Bapak yang kekal Oleh karena inseparableness Daripada Allah Bapak sendiri Tetapi pada saat yang sama Dia disebutkan juga sebagai Prince of Peace King of Peace Jadi bukan hanya sekedar King Tetapi King of Peace Jadi kenapa ya Itu Alkitab itu membicarakan Mengenai dia yang kita percaya Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Dengan banyak sekali Anistilah dan aspek-aspek Yang sulit sekali untuk kita itu Integrate menjadi satu konsep Jadi pada saat kita itu merayakan Natal Sosra Itu mau tidak mau Fikiran kita Tidak mungkin hanya tertuju Kepada satu bagian Mengenai dia yang lahir Sebagai bayi di Bethlehem Ternyata tidak Oleh karena ini berkaitan dengan setiap aspek Dari Alkitab Mulai dari kejadian fasal 3 Ayatnya ke-15 Mengenai dia yang akan datang Untuk meremukan kepala ular Bahkan di dalam ulangan Mirip seperti Pemimpin Musa Yang akan datang Di dalam bilangan itu Nubuatan Aku melihat dia seperti terang Yang bercahaya Tetapi belum sekarang Dan di dalam Yesaya Di dalam Mika Di dalam Sakarya Luar biasa sekali Bahkan kadang-kadang kita Surprise Oleh karena dia disebutkan Immanuel Pertama kalinya Sebagai Allah Yang bersama dengan kita Justru Sebagai janji Pada saat umatnya Sedang melakukan Tindakan Perbuatan Dosa yang sangat Menyedihkan sekali Dan seorang-seorang tahu Di dalam Yesaya Fasalan ke-7 Itu adalah cerita Mengenai Raja Akhas Dan Raja Akhas Itu sedang akan Itu adalah Raja dari Israel Selatan Turunan Daud Yang sedang akan Diserang oleh Kerajaan Utara Dari Israel Yang 10 suku Yang sekarang Bergambung dengan Aram Seorang-seorang Di dalam ketakutan itu Itu Tuhan Mengutus Yesaya Untuk mengatakan Mintalah tanda Minta pertolongan Kepada Tuhan Tapi Akhas Mengatakan Aku tidak mau Minta tanda Tetapi yang dilakukan Akhas Justru dia memakai Pikirannya sendiri Dia mengirimkan Mengambil akan Harta benda Dari Betalah Untuk menyogok Raja dari Asyur Bisa dibayangkan Tiglat Pilister Datang untuk Menolong Akhas Dan memang Israel Utara Dan Asyur Itu kemudian Tidak jadi Tetapi kemudian Apa yang dilakukan Akhas Akhas itu Mengikuti Tiglat Pilister Sampai ke Ibu kota Daripada Aram Yaitu Damsik Dan disana Tiglat Pilister itu Menyembelih Manusia Dikorbankan Kepada dewa-dewanya Dan Akhas Melihat itu Justru terpesona Dan akhirnya Memanggil seorang Imam Di Yerusalem Untuk mengukur Akan misbah Yang dipakai Untuk mempersembahkan Hal yang tidak baik Itu kepada Baal Dan dia mengatakan Aku nanti Kembali ke Yerusalem Jangan lupa Bahwa misbah Seperti ini Harus sudah siap Dan ketika dia Kembali Apa yang dilakukan Akhas Ternyata Ternyata Misbah sudah siap Dan ditaruh Di dalam Bet Alas Dan juga Dilakukan Hal yang Mengejikan Di mata Tuhan Mempersembahkan Anak-anak Manusia Bisa dibayangkan Di dalam kondisi Kepada Turunan Daud Yang seperti ini Ya kan Saya Fasal 7 Mengatakan Meskipun Engkau tidak Mau meminta Tanda Tetapi Aku akan Tetap Memberikan Tanda Akan Datang Akan Lahir Seorang Bayi Laki-laki Dari seorang Gadis Dan Anak itu Disebut Immanuel Yaitu Allah Bersama Dengan kita So Natal Itu jangan Kita membayangkan Fokus Di dalam Satu aspek Dari Alkitab Nanti Di dalam Yesaya Yosu Yonis Fasal 1 Di dalam Kolose Fasal 1 Di dalam Wahyu Fasal 1 Kita itu Berkenalan Dengan Aspek-aspek Yang harus Kita fahami Bahwa Yesus Yang bayi Yang lahir Ini Itu adalah Dia Yaitu Anak Allah Sendiri Dan siapa Dia dan Bagaimana Kita bisa Mengenal Dia Dan hari Ini Secara Khusus Gerija Ini Menetapkan Satu Aspek Yang perlu Kita fikirkan Yaitu Dia datang Sebagai The Promised King Of Peace Sebagai Raja Yang dijanjikan Yaitu Raja Damai Apa itu Raja Dan Apa itu Raja Damai Semakin Saya memikirkan Ini Saya sebagai Orang Kristen Sudah lebih Daripada 70 tahun Menjadi Kristen Ini Saya merasa Semakin Berfikir Semakin Sulit Sekali Untuk Memahami Untuk Apa Seperti Tuhan Memberikan Janji Bahwa Dia Yang datang Itu Adalah The Promised King Apa Itu Jika Dibicarakan Mengenai Raja Memang Beberapa Kali Di Ramal Kitab Disebutkan Misalnya Masmur Fasal 47 Bahwa Allah Itu Adalah Raja Raja Alam Semesta Dia Menetapkan Segala Sesuatu Dia Sang Pencipta Dan Dia Mengaturkan Kehidupan Dia Menentukan Aturan Main Dengan Hukum Hukum Dia Yang Dia Itu Adalah Allah Yang Sebetulnya Ada Berdaulat Di Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Jadi Kita Mengerti Apa Itu Raja Tetapi Pada Saat Kita Berfikir Mengenai Itu Di Dalam Konteks Iman Yang Kita Sedang Imani Sekarang Tiba-tiba Saya Merasakan Seperti Ada Suatu Gap Yang Sulit Sekali Untuk Dijembatani Sebetulnya Apa Yang Harus Saya Imani Dan Bisa Aku Mengerti Dan Bagaimana Aku Bisa Menghargai Bagaimana Menantikan Bahkan Mesyukuri Kedatangannya Sebagai Seorang Raja Seorang Mau Tidak Mau Saya Dalam Waktu Dua Tiga Hari Ini Terpaksa Saya Mulai Berfikir Apa Yang Sebetulnya Allah Yang Melakukan Di Dalam Kehidupan Ini Kalau Kita Mau Lihat Di Dalam Sejarah Dari Kehidupan Umat Manusia Dan Kita Bicara Mengenai Sejarah Keselamatan Itu Sendiri Maka Kita Akan Tahu Bahwa Manusia Diciptakan Sebagai Peta Dan Gambar Allah Tetapi Soalnya Jangan Salah Mengerti Jadi Jangan Soalnya Cuma Berfikir Fenomenologikal Seolah Manusia Jatuh Di Dosa Oleh Karena Makan Buah Yang Terlarang Tetapi Soalnya Coba Fahami Bahwa Allah Yang Menciptakan Manusia Sebagai Peta Dan Gambar Allah Adalah Allah Menciptakan Makhluk Mirip Dengan Dirinya Sendiri Dan Salah Satu Unsur Kemiripan Dengan Allah Adalah Makhluk Yang Terus Menerus Di Dalam Dinamikanya Itu Ingin Sekali Menjadi Kreatif Di Dalam Kreatifitasnya Sebagai Makhluk Peta Dan Gambar Allah Manusia Selalu Mempunyai Dua Tiga Aspek Yang Tidak Bisa Dihindari Yaitu Apa Curiosity Keinginan Tahu Dan Keinginan Nyoba Dan Kalau Keinginan Dan Tahu Dan Keinginan Nyoba Itu Ditujukan Kepada Allah Maka Dia akan Menghasilkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Akibatnya Allah Menghadirkan Bijaksana Yang Lebih Menghadirkan Kreativity Yang Lebih Daripada Image Of God Ini Tetapi Pertanyaan Seperti Ini Diajukan Bukan Kepada Allah Diajukan Sebagai Pertanyaan Kepada Diri Sendiri Dan Entah Kenapa Di dalam Kejadian Fasal Tiga Pertanyaan Itu Muncul Curiosity Dan Keinginan Nyoba Pada Saat Mereka Berada Dekat Sekali Dengan Pohon Yang Memang Dilarang Itu Jadi Suatu Koeksiden Yang Aneh Sekali Dan Iblis Pada Saat Itu Ikut Campur Pertanyaan Yang Seharusnya Kreativity Curiosity Dan Keingin Mencoba Diajukan Kepada Allah Sekarang Menghasilkan Suatu Manusia Dalam Dosa Oleh Karena Yang Menyuntikan Jawabannya Sebetulnya Iblis Dan Manusia Itu Ternyata Meresponinya Dan Inilah Yang Dinamakan Realita Bahwa Apa Yang Allah Itu Sudah Ciptakan Sudah Tidak Lagi Menjadi Seperti Apa Yang Seharusnya Semuanya Menjadi Rusak Hubungan Allah Dengan Manusia Hubungan Manusia Dengan Sesama Hubungan Manusia Dengan Ciptaan Hubungan Manusia Dengan Dirinya Sendiri Saudara Kita Berada Di Covid-19 Ini Saudara Bayangkan Semua Yang Tadinya Diciptakan Sebagai Raja Damai Itu Damai Itu Selalu Menciptakan Harmonis Antara Manusia Dan Allah Antara Manusia Dengan Sesama Antara Sesama Dengan Ciptaan Antara Allah Dengan Ciptaan Semuanya Itu Harmonis Tapi Sekarang Itu Menjadi Rusak Saudara Saya Hanya Ingin Sedikit Menyinggung Mereka Covid-19 Ini Apa Sebetulnya Ini Bukan Binatan Bukan Bakteria Bukan Fungi Dan Bukan Protosoal Tetapi Ini Molekul Dan Molekul Itu Benda Dan Molekul Itu Benda Terkecil Dan Di Dalam Molekul Ada Proton Ada Neutron Semuanya Benda Yang Bergerak Dan Berputar Jadi Oleh Karena Kejatuhan Selalu Ada Possibility Ini Terjadi Kesalahan Putaran Ada Suatu Unsur Mutasi Yang Tidak Bisa Selalu Bisa Dijelaskan Sehingga Sekarang Terjadilah Covid-19 Yang Mengakibatkan Efeknya Kepada Molekul Molekul Yang Berkaitan Dengan Pernafasan Manusia Dan Manusia Akan Menghadapi Kematian Dan Ini Sesuatu Realita Bahwa Realita Akibat Dari Dosa Semuanya Sudah Menjadi Rusak Dan Allah Itu Adalah Yang Penuh Dengan Kasih Dan Dia Itu Dunia Yang Sudah Rusak Ini Tetapi Allah Di Dalam Wisdom Dia Tidak Begitu Ternyata Dia Memilih Suatu Jalan Yang Tersulit Yaitu Apa Oleh Karena Demikian Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Sehingga Dikirikannya Anaknya Yang Tunggal Dan Sekali Lagi Ini Misteri Yang Harus Kita Fahami Oleh Karena Allah Tidak Pernah Punya Anak Allah Itu Allah Yang Tunggal Sehingga Kalau Disebut Sebagai Anak Itu Hanya Istilah Istilah Oleh Karena Sebetulnya Disebutkan Anak Karena The First Born Out Of God Yang Pertama Kali Keluar Dari Diri Allah Yaitu Apa Pada Saat Sebelum Dunia Dijatikan Allah Berfirman Jadi Yang Pertama Kali Keluar The First Born Out Of God Pertama Kali Diperanakan Adalah Pada Saat Dia Berfirman Makanya Yohanes Fasal Satu Disebutkan Pada Mula Pertama Adalah Firman Dan Firman Itu Adalah Allah Dan Firman Itu Bersama Dengan Allah Dan Firman Itu Dengan Firman Allah Menciptakan Langit Bumi Dengan Isinya Yang Luar Biasa Dasyat Ini Dan Firman Itulah Kuasa Allah Itulah Yang Sekarang Itu Berinkanasi Yang Disebut Sebagai Anak Allah Yang Diutus Supaya Apa Supaya Firman Itu Menjadi Manusia Dan Menggantikan Kita Ini Menterimakan Hukuman Akibat Dosa Yang Sudah Dilakukannya Supaya Allah Itu Bisa Memperdamaikan Di dalam Kolose Fasal Yang Pertama Semua Ciptaan Ini Termasuk Manusia Dengan Dirinya Lagi Soalnya Ketika Saya Itu Masih Ada Di Sekolah Minggu Saya Ingat Salah Seorang Guru Saya Itu Menceritakan Mau Membayangkan Kasih Allah Lalu Dia Cerita Ada Seorang Raja Lalu Raja Yang Lagi Duduk Di Tahtanya Tiba-tiba Dia melihat Ada Sekor Burung Kecil Yang Terbang Masuk Menggelepar Ketakutan Masuk Di dalam Ruangan Istana Yang Besar Itu Dia Terbang Kesana Kemarin Dan Tidak Tahu Mau Hinggup Dimana Tahu Tahu Dari Jauh Raja Itu Melihat Dari Jendela Masuklah Sekor Alang Yang Besar Sekali Mata Melotat Itu Dan Mengatakan Dimana Itu Burung Mangsaku Kemudian Burung Kecil Itu Lari Hingga Di Tangannya Sang Raja Lalu Alang Itu Mengatakan Itu Adalah Mangsaku Berikan Kepadaku Itu Hakku Hak Makanku Hari Ini Raja Itu Mengatakan Dia Tamuku Dia Sudah Hadir Di Tanganku Ini Aku Akan Gantikan Dengan Daging Yang Lebih Enak Apa Saja Tidak Aku Mau Burung Itu Raja Itu Bagaimana Kalau Aku Ganti Dengan Daging Sendiri Kemudian Burung Itu Mengatanya Boleh Tapi Ditimbang Jadi Mengambil Timbangan Berapa Banyak Dagingmu Dan Yang Bisa Sesuai Dengan Burung Kecil Itu Dipotonglah Tangannya Raja Itu Dan Ditaruh Ditimbangan Ternyata Burung Kecil Itu Masih Lebih Berat Dipotong Tangan Satu Lagi Masih Lebih Berat Lagi Dia Kakinya Sampai Matilah Raja Itu Barulah Balance Nah Sehingga Burung Kecil Itu Tidak Perlu Dimakan Oleh Sang Elang Ketika Saya Itu Ingat Cerita Itu Saya Pikir Masa Seperti Itu Tetapi Saya Kemudian Makin Memikirkan Makin Appreciate Bahwa Sebetulnya Sesuatu Yang Beyond Imaginasi Sudah Dilakukan Allah Sendiri Yang Tidak Masuk Akau Seolah Allah Itu Begitu Bodohnya Tidak Mempunyai Cara Lain Menyelamatkan Akan Umat Manusia Kecuali Dengan Dia Mengorbankan Dirinya Mengorbankan Kuasanya Supaya Ada Damai Antara Semua Ciptaan Itu Dengan Dirinya Dan Dan Sekarang Kita Fokus Kepada Promise King Dan Kalau Dia Sudah Berhasil Di dalam Filipi Fasa 2 Disebutkan Maka Semua Lutut Sekarang Berlutut Kepada Dia Dan Semua Lidah Mengaku Bahwa Dia Adalah King Of Kings Oleh Karena Apa Dia Sudah Mengembalikan Semua Ceptaan Ini Sekarang Berdamai Dengan Dirinya Ya Kan Apa Betul Tanda Petik Realita Seperti Yang Kita Itu Baca Dalam Alkitab Itu Menjadi Realita Yang Kita Alami Kalau Dia Sudah Menyelesaikan Semuanya Ini Kenapa Dunia Yang Diciptakan Ini Masih Seperti Ini Penyakit Kemana Mana Permusuhan Dan Kebencian Terus Menerus Bahkan Manusia Sulit Sekali Berdamai Dengan Dirinya Sendiri Diantara Orang Orang Percaya Pun Sedikit Sekali Yang Betul Betul Itu Memperkenan Akan Allah Dunia Adalah Dunia Yang Kita Melihat Itu Masih Penuh Dengan Kebobrokan Dan Kerusakan Lalu Pertanyaan Kita Muncul Lalu Apa Itu Artinya Jikalau Kita Mempercayai Bahkan Dia Datang Sebagai The Promised King Of Peace Jikalau Realitanya Dunia Ini Masih Seperti Ini Meskipun Di Dalam Iman Alkitab Mengatakan Bahkan Abraham Kiper Sendiri Mengatakan Tidak Ada Satu Ins Daripada Seluruh Jagad Ciptaan Ini Yang Bukan Milik Tuhan Dan Dan Satu Korintus Semuanya Sudah Menjadi Milik Tuhan Kembali Berada Di Bawah Naungan Pemerintahan Sang Raja Damai Ini Tetapi Realitanya Seperti Ini Lalu Bagaimana Kita Menjelaskannya Apakah Kita Lalu Berasumsi Dan Kemudian Kita Memakai Defense Mechanism Rasionalisasi Yang Artinya Kita Coba Tidak Usah Memikirkan Apa Yang Kita Lihat Kita Cuma Memikir Apa Yang Kita Pikirkan Sesuai Dengan Apa Yang Alkitab Katakan Realitanya Bahwa Semuanya Sudah Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Karena Apa Yang Yesus Lakukan Sudah Sempurna Tetapi Kita Tidak Bisa Membodohi Diri Kita Sendiri Terus Menurut Pertanyaan Itu Muncul Sebetulnya Apa Ini Lalu Melihat Diramal Kita Berulang Kali Mulai Dari Perjanjian Lama Maria Tetap Istilah Istilah Itu Blur Istilah Itu Kabur Sekali Oleh Karena Apa Dia Akan Menjadi Raja Disebutkan Maka Dia Akan Mengokohkan Menghidupkan Kembali Kerajaan Daud Itu Dan Dia Akan Memimpin Seluruh Umat Yaakob Itu Jadi Apa Ini Makanya Tidak Heran Jika Maria Itu Sendiri Sebagai Ibu Yang Mengandungkan Yesus Salah Mengerti Oleh Karena Apa Dia Yang Mengalami Sesuatu Yang So Miraculous Yang Ajaib Itu Ternyata Realitanya Dia Melihat Yesus Itu Biasa Saja Tidak Seperti Bayi Yang Ajaib Tidak Ada Tanda Tanda Yang Istimewa Biasa Saja Dan Heran Sekali Baru Muncul Keheranan Itu Pada Usia 12 Tahun Itu Yesus Itu Sikapnya Terhadap Dia Aneh Sekali Oleh Karena Ketika Dia Temukan Di Bet Allah Itu Yesus Kemudian Mengatakan Kenapa Kamu Mencari Aku Bukankah Kamu Tahu Aku Ada Di Dalam Rumah Bapak Aku Waduh Maria Menyimpan Semua Di Dalam Hatinya Tetapi Alkitab Silent Mulai 12 Tahun Sampai 30 Tahun Sebenarnya Bisa Membayangkan Begitu Lama Sampai Usia 30 Tahun Not Even One Single Evidence Yesus Menunjukkan Dirinya Adalah Anak Allah Dia Biasa Sekali Sehingga Ketika Yesus Mulai Bekerja Lalu Dia Mulai Memberitakan Injil Lalu Injil Yang Diberitakan Itu Dirasakan Attacking Menyerang Akan Semua Ajaran Musa Dari Torat Dan Kitab Nabi Nabi Sehingga Semua Mengatakan Kamu Merombak Hukum Torat Yaitu Kecuali Kamu Sakit Jiwa Atau Kerasukan Iya Dari Mulut Kemulut Semua Orang Bitu Dan Dira Markus Fasal 3 Itu Disebutkan Yesus Ibu Yesus Maria Dan Saudara-saudara Yesus Ingin Menjemput Yesus Karena Mendengar Yesus Sudah Sakit Jiwa Ada Dira Malkitab Sudah Tidak Waras Lalu Ngapain Orang Bimbisikan Ketilinga Yesus Tuhan Itu Ibumu Dan Saudaramu Ada Liduar Lalu Yesus Mengatakan Siapa Itu Saudara-saudaraku Yesus Tidak Pernah Memanggil Maria Itu Meter Atau Ibu Dia Selalu Menyebut Maria Itu Gunai Wanita Aneh Sekali Saudara Dan Saat Itu Dia Mengatakan Apa Ini Ibuku Menunjuk Semua Wanita Yang Di Sana Semua Orang Yang Menurut Kehendak Bapak Adalah Ibuku Ini Saudara-saudaraku Semua Orang Yang Mematuhi Firman Tuhan Adalah Saudaraku Lain Yesus Mengatakan Apa Dan Saudara Bisa Membayangkan Jadi Maria Itu Selalu Pikirannya Meskipun Tanda Petik Malaikat Sudah Berulang Kali Mengatakan Hal-hal Yang Luar Biasa Dari Mulut Nabi Nabi Tetapi Oleh Karena Dikatakan Kerajaan Daud Dia Pikirannya Adalah Mirip Seperti Semua Orang Israel Yaitu Ngapain Yaitu Nanti Daud Kerajaannya Akan Rebuild Dan Israel Dulu Makanya Saudara Yesus Pun Berkali-kali Mengatakan Bagi Yesus Ini Sudah Saatnya Kamu Tunjukkan Dirimu Nah Jadi Saudara Ini Yang Ada Di Ramal Kitab Lalu Bagaimana Kita Bisa Memahami Jikalau Orang-orang Seperti Maria Dan Sebagainya Pun Selama Si Salah Mengerti Baru Mungkin Pada Masa-masa Terakhir Dalam Hidup Yesus Di Atas Salib Baru Dia Mengerti Siapa Sebetulnya Anak Yang Dikandung Apalagi Kita Jadi Apa Ini Bagaimana Kita Memahami The Promised King Of Peace Ini Jikalau Itu Bukan Ternyata Raja Yang Nanti Rebuild Dan Membuat Jaya Kerajaan Israel Lalu Apa Apa Gunanya Dan Maknanya Apa Ternyata Di Ram Yohanes Fasal Yang Kedelapan Belas Ketika Yesus Berhadapan Dengan Pilatus Pilatus Mengatakan Apa Engkau Itu Raja Lalu Yesus Mengatakan Kamu Mengatakan Dari Mulutmu Sendiri Dari Hatimu Atau Orang Lain Yang Ngomong Sama Kamu Aku Raja Tapi Bukan Raja Dunia Kerajaanku Bukan Seperti Yang Kamu Lihat Ini Bukan Kerajaan Dunia Berjadi Kerajaan Yang Yesus Katakan Ini Spiritual Kingdom Jadi Dia Datang Sudah Mempereskan Semuanya Tetapi Ini Adalah Masalah Spiritual Jadi Jikalau Kitabatan Natal Ini Ingin Memperingati Dia Sebagai The Promised King Fikiran Kita Jangan Berfikir Dengan Fikiran Seperti Orang Liberal Harvey Cox Yang Liberal Misalnya Toko Atau Orang-orang Karismatik Yang Salah Mengerti Seolah Betul Yesus Itu Akan Menghadirkan Mirip Seperti Surga Yaitu Damai Sukacita Kemurahan Kelimpahan Sehingga Ada Teologi Yang Namanya Prosperity Gospel Yang Bahkan Orang Liberal Itu Pun Akui Ada Damai Damai Sesungguhnya Yang Harus Diupayakan Hadir Sebagai Kerajaan Surga Yang Hadir Di Bumi Ini Tetapi Alkitab Mengatakan Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Adalah Spiritual Matter Oleh Sebab Itu Di dalam Alkitab Disebutkan Setiap Kali Bicara Malay Kerajaan Aneh Sekali Hanya Disebutkan Suatu Tanda Tanda Yang Sedikit Sedikit Seperti Gemerlapan Lampu Yang Kecil Di Dalam Matius Fasal 13 Jibut Kerajaan Surga Itu Seperti Benih Yang Kecil Bicik Sesawi Yang Kecil Yang Unnoticeable Yang Tidak Kelihatan Tetapi Ketika Jatuh Ke Tanah Sunday Dia Akan Tumbuh Menjadi Pohon Yang Besar Dan Burung Burung Akan Hinggap Di Sana Kerajaan Nala Itu Seperti Harta Karun Yang Ditemukan Orang Siapa Menemukan Itu Untuk Memilik Kenyadiar Menjual Segala Hartanya Supaya Membeli Tanah Itu Untuk Memilikinya Hal Kerajaan Surga Itu Seperti Yis Atau Seperti Apa Seperti Ragi Yang Ditaburkan Dan Kemudian Itu Akan Melaruh Dan Menjadi Roti Itu Nah Seperti Itu Mengubahkan Ya Kerajaan Itu Itu Mirip Seperti Jaring Waduh Jadi Apa Itu Yang Bisa Dipakai Untuk Menangkap Ikan Ini Aneh Sekali Jadi Hanya Disebutkan Suatu Hal Seperti Itu Sehingga Pada Saat Saya Sebagai Orang Kristen Kemudian Mencoba Untuk Menghayati Supaya Mencukuri Kalimat Ini Bahwa Dia Datang Sebagai Prince And King Of Peace Pikiran Saya Itu Kemana Saya Mulai Pikir Jadi Apa Itu Sebetulnya Kerajaan Yang Dia Sedang Bangun Yang Spiritual Ini Yang Tanda Tandanya Itu Tidak Notisible Yang Tanda Tandanya Tidak Dikenali Seperti Benih Yang Kecil Itu Nah Kemudian Saya Mulai Melihat Dalam Alkitab Itu Aduh Saya Jadi Khawatir Sedikit Oleh Karena Apa Oleh Karena Yohanes Falsal Yang Pertama Disebutkan Terang Itu Datang Kepada Dunia Dan Dunia Itu Tidak Mengenalinya Lalu Dia Datang Kepada Milik Kepunyaannya Dan Milik Kepunyaannya Tidak Menyambut Dia Bayangin Aja Dia Datang Kepada Milik Kepunyaannya Dan Milik Kepunyaannya Tidak Menterimanya Lalu Baru Ada Ayat 12 Yang Menterimanya Jadi Ini Kalimat Aneh Sekali Jadi Datang Kepada Milik Kepunyaannya Tetap Milik Kepunyaannya Tidak Menterimanya Tetapi Di antara Mereka Ada Yang Menterimanya Kepada Mereka Itulah Aku Akan Menjadikan Mereka Anak Anak Allah Dan Mereka Tidak Dilahirkan Daripada Tubuh Darah Daging Tetapi Dari Spirit Yohanes Fasal Yang Pertama Lukas Itu Fasal Malaikatnya Berbicara Kepada Gembala Gembala Di ladang Di padang Itu Kemudian Setelah Itu Malaikat Menyanyi Dan Mengatakan Apa Pemulihan Bagi Allah Damai Di Bumi Tapi Ada Kalimatnya Di antara Orang Yang Di Berkenan Jadi Bukan Damai Di Bumi Bagi Semua Orang No Hanya Untuk Orang Yang Di Berkenan Jadi Berarti Kalau Tuhan Itu Menjadi King Of Peace Itu Kingshipnya Hanya Bisa Dikenali Oleh Yang Tidak Noticeable Di Dalam Benih Di Dalam Batainya Ada Something Yang Kita Barangkali Tidak Kenali Yang Ada Di Antara Orang Orang Percaya Tidak Semua Orang Kristen Itu Akan Mengerti Dan Menghargai Kedatangannya Sebagai King Of Peace Tadi Dia Datang Kepunyanya Tidak Menerimanya Tetapi Bagi Yang Menerimanya Nah Ini Berarti Ada Something Jadi Pada Saat Kita Merayakan Natal Dengan Tema Seperti Ini Saya Percaya Sekali Ini Merupakan Sesuatu Berita Suka Cita Pada Saat Yang Sama Berita Yang Menakutkan Sekali Tidak Pada Pada Saat Dia Datang Sebagai King Of Peace Tiba-tiba Akan Separate Antara Kambing Dan Dumba Antara Miliknya Dan Bukan Miliknya Loh Di Antara Anak Tuhan Yang Adalah Miliknya Bagaimana Bisa Terjadi Begini Bukankah Kita Mengatakan Percayalah Kepada Yesus Dan Kamu Akan Diselamatkan Kisah Rasul-rasul Fasal 16 31 Bukankah Juga Dikatakan Jika Kamu Mengaku Dengan Mulut Ya Yesus Tuhan Roma Fasal 10 Kamu Bukan Diselamatkan Iya Tetapi Alkitab Juga Mengatakan Nanti Ada Orang Orang Yang Mengaku Ngaku Tuhan Tuhan Tetapi Hatinya Jauh Daripadaku Matius Fasal 7 Itu Mengatakan Pada Akhir Jaman Nanti Ada Orang Mengatakan Tuhan Aku Kan Sudah Bekerja Melayani Untukmu Aku Sudah Mengusir Setan Demi Namamu Dan Yesus Mengatakan Aku Tidak Penah Kenal Kamu Siapa Kamu Hanyalah Dari Depanku Kamu Membuat Kejahatan Dalam Lukas 13 Yesus Bertemu Dengan Orang Orang Yang Kemana Mana Dia Pergi Ikut Dan Yesus Mengatakan Tuhan Bukankah Hampir Setiap Hari Kemana Engkau Pergi Aku Ikut Dan Kita Seringkali Duduk Makan Bersama Yesus Mengatakan Kalimat Yang Persis Kepada Orang Orang Dan Mengatakan Siapa Kamu Aku Tidak Kenal Kamu Hanyalah Dari Depanku Kamu Membuat Kejahatan Jadi Siapa Itu Tepat Yang Dikatakan Dalam Yohanes Falsatat Datang Kepada Miliknya Belum Tentu Miliknya Mengenali Apalagi Sebagai King Of Peace Secara Spiritual Ini Nomasalah Dimana Terjadi Sesuatu Pemisahan Dan Kita Perlu Waspada Dengan Sungguh Sehingga Pertanyaan Kita Apakah Kita Termasuk Yang Diperkenan Tuhan Apakah Kita Termasuk Yang Diangkat Menjadi Anak Anak Allah Oleh Karena Kita Menyambut Dan Mempercayai Dia Bagaimana Kita Tahu Apa Tandanya Ini Merupakan Sesuatu Yang Sulit Sekali Untuk Terjawab Tetapi Perlu Sekali Pada Hari Natal Sebetulnya Sama Seperti Yang Agustinus Menangkatakan Dalam Bukunya Kepada Setiap Orang Percaya Allah Memberikan Empat Macam Anugrah Anugrah Yang Pertama Namanya Prevenient Grace Anugrah Yang Kedua Adalah Cooperating Grace Anugrah Yang Ketiga Adalah Sufficient Grace Anugrah Keempat Efficient Grace Apa Itu Artinya Anda Akan Terangkan Semuanya Tetapi Yang Pertama Adalah Prevenient Grace Allah Yang Kita Tidak Kenali Apa Itu Tetapi Ajaib Sekali Di dalam Filipi Fasa 1 Adalah Disbutkan Dia Memulai Segala Sesuatu Jika Engkau Betul Adalah Anak Allah Yang Bakalan Meresponi Akan Panggilan Dari Tuhan Pasti Ada Prevenient Grace Yang Di dalam Filipi Fasa 2 Adalah Yang Ketiga Disbutkan Yang Nanti Menghasilkan Will And Work Yang Menghasilkan Suatu Kehendak Dan Seharusnya Menghasilkan Kegelisahan Kegelisahan Yang Tidak Bisa Mandek Lalu Kita Melihat Apa Itu Tandanya Di Al-Makitab Itu Sanya Ada Beberapa Tanda Tanda Misalnya Saja Kenapa Tuhan Itu Memilih Abraham Kenapa Tuhan Itu Mencintai Yaakob Kenapa Tuhan Memilih Orang-orang Tertentu Apanya Yang Mereka Punya Surah Surah Di dalam Yau Yuswa Fasa 24 Disebutkan Pada saat Tuhan Memanggil Abraham Abraham Penyembah Berala Berarti Bersama Dengan Idol Worshipper Abraham Salah Satu Dari Mereka Kenapa Spesial Abraham Saya Percaya Sekali Ada Something Yang Tuhan Hargai Sama Seperti Yang Tuhan Hargai Kepada Yaakob Yaakob Saudaranya Esau Orang Yang Katanya Dalam Alkitab Seringkali Menipu Orang Yang Tidak Jujur Tetapi Dalam Roma Disebutkan Aku Mencintai Yaakob Aku Membenci Esau Apa Itu Yang Dicintai Dari Yaakob Oleh Karena Pribadi Yang Banyak Kelemahan Ini Ternyata Pribadi Yang Punya Spiritual Sensitivity Yang Gelisah Jiwanya Pada Saat Dia Mendengar Papanya Mendapatkan Perintah Dari Tuhan Untuk Memberikan Berkat Melalui Hak Kesulungan Dia Pengen Sekali Meskipun Hak Kesulungan Itu Tidak Ada Harta Benda Tetapi Dia Pengen Sekali Mati Mati Yang Dia Inginkan Berkat Yang Tuhan Janjikan Itu Sehingga Dengan Tipuan Tipuan Dia Akhirnya Mendapatkan Dan Tuhan Mengatakan I love Jacob Aku Mencintai Yaakob Oleh Karena Dia Punya Something Yang Saya Harap Sosrat Itu Mengerti Yang Soren Kierkegaard Sebut Sebagai Angs Itu Kegelisan Rohani Yang Tidak Bisa Dimatikan Di dalam Kisah Rasul-rasul Fasal Yang Ke 17 Pada Suatu Hari Rasul-rasul Paulus Itu Pergi Ke Athena Dan Melihat Bekapa Banyaknya Orang Penyembah Berhala Tetapi Paulus Itu Heran Oleh Karena Melihat Ada Satu Orang Yang Ada Berhalanya Tetapi Ada Tulisan Di Sana Kepada Allah Yang Aku Belum Kenal Aneh Sekali Lalu Paulus Itu Tahu Sekali Di Dalam Diri Sungguh Dan Bukan Sekedar Berhala Berhala Ini Yang Semuanya Palsu Cuma Aku Belum Tahu Aku Mencari Dia Yang Belum Ketemu Dan Paulus Itu Kemudian Mengatakan Hari Ini Aku Datang Untuk Memberitakan Dia Yang Kamu Cari Itu Jadi Ada Samping Sosera Yang Saudara Perlu Notice Dalam Dirimu Jikalau Saudara Adalah Orang Orang Yang Termasuk Yang Diperkenan Allah Pasti Ada Benih Seperti Biji Sesawi Yang Unnoticeable Yang Orang Lain Mungkin Tidak Lihat Mungkin Saudara Tidak Kenali Tapi Saudara Tahu Saudara Punya Kegelisahan Untuk Mengenal Dia Untuk Mengasihi Dia Yang Tidak Bisa Dimatikan Dan Saudara Diam Diam Kadang Tengah Malam Berseru Tuhan Kalau Engkau Betul Ada Beri Supaya Aku Ngenal Engkau Dan Saudara Tidak Ada Yang Suruh Kadang Kadang Merenungkan Firman Tuhan Dan Mencatat Merenungkan Laki Mencatat Laki Dan Ingin Tahu Tuhan Sebetulnya Firman Mu Itu Apa Orang Orang Yang Seperti Ini Yang Kepada Mereka Yang Seperti Ini Disebutkan Dia Datang Sebagai Raja Kenapa Oleh Karena Yang Seperti Inilah Yang Memungkinkan Akan Terjadi Yang Namanya Anugrah Kedua Diberikan Yaitu Cooperating Greece Salah-salah Saya Pernah Kotbah Di Gereja Ini Mengenai Ephesus Fasa Dua Ayatnya Yang Kedelapan Di Dalam Surat Tersebut Paulus Mengatakan Kalimat Yang Menarik Sekali Yaitu Ephesus Fasa Dua Ayat Kedelapan Paulus Mengatakan Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Tapi Tidak Tetik Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Aneh Sekali Saya Membaca Itu Sampai Berbulan Berbulan Tidak Nerti Jadi Keselamatan Sebagai Orang Reform Saya Percaya Karena Kasih Karunia Anugrah Grace Prevenient Grace Dia yang Memulai Masa Lalu Saya Tidak Selamat Apa Itu Tidak Cukup Kenapa Masih Disebutkan Oleh Iman Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Iya Oleh Karena Paulus Tahu Kasih Karunia Kelahiran Baru Percaya Kepada Tuhan Prevenient Grace Itu Unnoticeable Kita Tidak Bisa Notice Kita Tidak Tahu Hadirnya Dimana Dan Bagaimana Apa Buktinya Saya Tidak Tahu Tidak Ada Orang Tahu Dirinya Sudah Dilahirkan Baru Makanya Allah Memberikan Anugrah Kedua Anugrah Kedua Adalah Iman Dengan Iman Itu Manusia Boleh Belajar Memakai Salangan Tertentu Untuk Dengan Keselamatan Yang Dianugrahkan Tadi Dengan Iman Kamu Bisa Memakai Spiritual Means Supaya Kamu Tahu Kamu Betul Sudah Dilahirkan Baru Kamu Betul Sudah Diselamatkan Dan Spiritual Means Ada Di Seluruh Tubuh Kita Ratusan Macam Pada Saat Saudara Mendengarkan Kotbah Spiritual Means Antara Lain Saudara Fokus Pakai Otakmu Fokus Begitu Tidak Fokus Firman Akan Lewat Jikalau Kamu Ikut Kebaktian Tetapi Kamu Tidak Memberikan Hatimu Itu Akan Meskipun Menyanyi Tuhan Itu Akan Lewat Saudara Tidak Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Sama Sekali Tidak Saudara Memberikan Hatimu Seperti Pemasukan Mengatakan Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Mulia Kalah Namanya Yang Kudus Mendidik Jiwa Kita Dan Untuk Beberapa Menit Kita Memberikan Hati Untuk Tuhan Saudara Dari Mulut Mua Menyanyikan New Song Bukan Sekedar Nyanyian Tapi Nyanyian Yang Diurapi Roh Kudus Nah Saat Itu Terjadi Momentum Pertemuan Antara Saudara Dengan Tuhan Barangkali Cuma Lima Menit Tapi Saudara Mengalami Betul Saudara Bukan Sembarang Orang Kristen Saudara Orang Yang Sudah Diselamatkan Dalam Alkitab Dikatakan Jikalau Kamu Tidak Menjadi Seperti Anak Kecil Kamu Tidak Masuk Dalam Kerajaan Surga Menjadi Child Bagaimana Mungkin Bisa Pasti Bisa Saudara Daud Didal Masmur Fasar 131 Itu Tau Itu Sehingga Dia Mengatakan Jiwanya Yang Seringkali Sombong Pikirannya Kemana Mana Lalu Dia Mengatakan Oh Tuhan Aku Tidak Mau Berpikir Tinggi Tinggi Sehingga Menjadi Erogen Aku Tidak Mau Berpikir Yang Besar Besar Aku Hanya Ingin Menjadi Seperti Anak Kecil Yang Baru Disapih Duduk Didekat Mamahnya Barangkali Memegangin Baju Mamahnya Daud Ngerti Itu Pada Saat Dia Seperti Itu Terjadi Suatu Encountering Dengan Tuhan Sehingga Dia Itu Bisa Mengalami Kehadirannya Jadi Saudara Di Dalam Tubuh Darah Daging Kita Penuh Dengan Spiritual Means Yang Saudara Bisa Pake Iman Itu Memakai Itu Pada Saat Memakai Itu Saudara Kan Mengalami Keselamatan Itu Real Dan Pada Saat Keselamatan Menjadi Real Maka Saudara Mulai Mengerti Apa Yang Saudara Itu Terima Dari King Of Peace Yang Sedang Berkarya Dalam Hidup Barangkali Tuhan Inginkan Supaya Kamu Membuat Peace Hadir Di Dalam Rumah Tangga Orang Tuamu Barangkali Membuat Peace Itu Hadir Dalam Wujud Keadilan Barangkali Di Dalam Pengorbanan Diri Barangkali Dalam Bentuk Pelayanan Kita Tidak Tau Tapi Yang Mengatur Yang Memerintah Semuanya Dala King Itu Dan Kita Perluas Pada Peace Yang Dia Itu Berikan It's Different Daripada Imakinasi Kita Yohanes Fasal Yang Keempat Belah Disebutkan Damai Yang Aku Berikan Kepadamu Tidak Sama Dengan Damai Yang Dunia Berikan Kepadamu Aneh Sekali Jadi Jangan Lalu Membayang Bayangkan Karena Damai Yang Tuhan Berikannya Selain Dunia Kadang-kadang Memberikan Damai Luar Biasa Cahitnya Sosra Minggu Yang Lalu Saya Membaca Di Koran Kompas Koran Tanggal 19 Desember Ada Tulisan Pendek Ditulis Judulnya Adalah Kegairahan Ditulis Oleh Sawitri Dewi Itu Adalah Dosen Filsafat Dari Universitas Indonesia Saya Baca Kegairahan Ditengah Pandemi Saya Pikir Isinya Apa Ternyata Dia Cerita Mengenai Filsafat Stoik Filsafat Stoik Itu Bersama Dengan Epik Kurian Itu Dua Filsafat Yang Sangat Strong Kira-kira Dua Abad Sebelum Krisis Sampai Lima Abad Setelah Krisis Ya Kan Tapi Yang Diceritakan Sini Adalah Stoik Gini Suatu Filsafat Yang Didirikan Oleh Senu Dan Kemudian Itu Beberapa Ahli Filsafnya Itu Antara Seneca Dan Sebagainya Itu Diceritakan Jangan Menarik Sekali Oleh Savitri Ini Oleh Karena Dia Dosen Filsafat Dan Dia Mengatakan Jadi Filsafat Ini Mengajarkan Dunia Ini adalah Dunia Penuh Dengan Ketidak Adilan Kesengsaraan Hidup Ini Adalah Kesengsaraan Ketidak Adilan Tapi Kamu Jangan Fokus Kepada Itu Jangan Kamu Mencari Akan Apa Yang Memuaskan Perasaan Dan Pikiran mu Sendiri Stoik Mengatakan Tapi Ditinggah Ketidak Adilan Kamu Fokus Kepada Virtue Yaitu Kebajikan Lakukan Kebajikan Lakukan Kebajikan Akhirnya Meskipun Seneka Dianiaya Oleh Kaisar Nero Dipaksa Bunuh Diri Dia Menghadapi Maut Itu Dengan Tenang Kenapa Dia Itu Mempunyai Damai Dia Tidak Takut Mati Dia Tidak Dunia Menakutkan Dia Tidak Takut Mati Dia Punya Peace Di Dalam Hati Dan Di Dalam Fikirannya Lalu Dia Mengutip Kalimat Yang Menarik Yaitu Wakil Presiden RI Pertama Mohamad Hatta Ternyata Ketika Dia Dibuang Kedigul Dia Itu Depresi Tapi Oleh Kala Dia Itu Memakai Waktu Seringkali Itu Tanda Petik Dengan Baca Waktu Hari Dia Sangat Tertarik Membaca Filsafat Filsafat Yunani Dan Dia Menuliskan Di Sana Catatan Mengenai Filsafat Yunani Pikiran Yunani Yang Membuat Saya Itu Mempunyai Tujuan Hidup Bahkala Nanti Saya Tidak Kan Pulang Ke Jakarta Mungkin Mati Didikul Saya Tidak Takut Yang Penting Saya Sudah Melakukan Virtue In My Life Kebajikan Dalam Hidup Saya Jadi Ini Ajaib Jadi Ini Dunia Saja Bisa Menghadirkan Macam-macam Damai Yang Mengagumkan Tetap Yesus Tetap Mengingatkan Kepada Kita Damai Yang Kuberikan Kepadamu Tidak Seperti Itu Jadi Dia Akan Menjadi Raja Dalam Hidup Kita Dan Dia Akan Menuntun Supaya Kita Bisa Menghadirkan Damai Yang Dikehendaki Oleh Dia Dengan Rencananya Yang Kekal Tetapi Berbagialah Orang Yang Bisa Dipilih Disebut Sebagai Orang Yang Diperkenan Allah Jadi Pada Masa Natal Hari Ini Secara Khusus Kita Memikirkan Mengenai Janji The Promise Of The King Of Peace Saya Harap Memahami Ini Satu Pihak Berita Yang Penuh Suka Cita Bagi Mereka Yang Betul-betul Sudah Berkenalan Dengan Dia Dan Sudah Biasa Untuk Meresponi Akan Kasih Karunianya Tetapi Bagi Yang Lain Perlu Kita Waspada Jikalau Sampai Kita Ternyata Bukan Orang Yang Diperkenal Kita Adalah Orang Yang Membuang Waktu Dengan Sia-sia Menjadi Kristen Barangkali Puluhan Tahun Tapi Pada Akhirnya Yesus Mengatakan Aku Tidak Pernah Kenal Kamu Jadi Biarlah Ini Menjadi Sesuatu Momentum Yang Penting Untuk Kita Secara Pribadi Dan Tidak Tergantung Teman Atau Orang Lain Kita Kenali Apakah Ada Benih Anugrah Kasih Karunia Allah Itu Hadir Dalam Jiwaku Yang Menggelisahkan Yang Ingin Aku Menjadi Orang Yang Diperkenal Oleh Tuhan Kalau Ada Hidupkan Anugrah Itu Oleh Karena Work out Their Suspasion Itu Katakan Paulus Di dalam Filipi Fasa 2 E12 Dengan Takut Dan Gentar Dan Biarlah Natal ini Menjadi Suatu Momentum Penting Perjumpaan Dimana Kehidupan Iman Kita Bisa Menemukan Permulaannya Yang Lebih Baik Daripada Hari-hari Sebelumnya Dan Kita Akan Mendoakan Untuk Teman-teman Yang Ternyata Masih Belum Memahami Mengenai Keunikan Kasuk Karuna Tuhan Sehingga Mereka Itu Masih Belum Mengerti Akan Keistimewaan Anugrah Tersebut Kita Perlu Mendoakan Mereka Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Tuhan Hari Natal Adalah Hari Yang Luar Biasa Yang Kami Tahu Dan Kami Diingatkan Ini Bukan Hari Untuk Menemukan Alasan Bersuka Citanya Untuk Menghadiai Diri Kami Sendiri Dengan Hal-hal Menyenangkan Perasaan Dan Pikiran Kami Sendiri Kami Tahu Tuhan Menginginkan Kami Melihat Aspek-aspek Yang Lain Daripada Kehadiran Daripada Bayi Yang Lahir Yang Ternyata Di Bethlehem pun Terpaksa Melihat Atau Mendengar Ratusan Bayi Yang Juga Dipinasakan Natal Seringkali Membawa Berita Yang Menakutkan Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Betul-betul Boleh Meresponi Akan Pemberitaan Berita Natal Ini Promise King Atau Prince Of Peace Dengan Pemahaman Yang Benar Supaya Kami Menjadi Pribadi-pribadi Yang betul-betul Diperkenan Oleh Allah Dengarkan Doa Kami Tuhan Berkati Kami Semua Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Mari Jumat Semua Kita Persiapkan Lirin Kita Masing-masing Lirin Terima kasih.